Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku yang tercinta Selamat bertemu kembali Pada pertemuan kali ini Di hari Rabu ini ya Kita akan belajar nanti pada tema 4 Subtema 3 Pembelajaran 2, 3, dan 4 Karena kemarin hanya 1 Kenapa kemarin 1? Karena kemarin itu materinya luas dan banyak Sehingga Buci mengkhususkan 1 hari itu untuk 1 GB Tapi kali ini karena ada PB yang pendek Materinya tidak begitu dalam Maka kita bisa insya Allah nanti sampai ke tema 4 ya Untuk menuntaskan di minggu ini Oke anak-anak Sebelum pelajaran dimulai Sampai menunggu teman-teman kita yang lain hadir Mari kita berdoa dulu ya Oke berdoa dipimpin oleh Zian Mana Zian? Arkanazian Arkanazian Pimpin doa teman-temannya Yuk, 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 Anak-anak Untuk pembelajaran kali ini Masih tetap ya Kita memperincarakan Masalah silsilah Keluarga dan lain-lain Karena ini memang Berhubungan dengan masalah Keluarga Sekali lagi puji ingatkan Silsilah keluarga itu harus diberikan kepada Anak-anak apa adanya Kadang-kadang kita itu Salah memanggil Itu sebabnya Kemarin sudah berikan puji Siapa itu ibu Juga adalah orang yang pahitkan Untuk ibu Bija juga Dan lain-lain ya Kalau anak-anak memanggil Dibuka halaman 95 Hari ini tujuan pembelajaran kita jelas Kita akan belajar Banyak hal diantaranya adalah Kita mengetahui Jenis permainan Yang menggunakan karet Apa saja Kemudian bagaimana Cara membuatnya Buku tema 4 keluarga ku Apa kegunaan rumah Berkumpul dengan keluarga dan lain-lain ya Nanti akan kita pelajari pada pagi hari ini Mari Mari kita lihat Ini yang kita buka Hari Minggu Kutri berkunjung ke rumah kakeknya Halaman 95 Halaman 95 Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini halamannya 95 Dilihat Sampun Sampun apa terik Ini yang kita buka Sampun Sampun Sip Pintar Oke Halaman 95 Halaman 95 95 Sampun 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 Hari Minggu Hari Minggu Hari Minggu Itu kan hari libur ya Udin Berkunjung Ke rumah Kakaknya Ya Hari Minggu Udin Berkunjung Ke rumah Kakaknya Dek Perhatikan Kalimat 1 ini Diperhatikan Apa yang salah Dari tulisan Nomor 1 Kalimat Nomor 1 Apa yang salah Ada yang salah Atau tidak Kenapa Kecil Kenapa Kecil Harusnya bagaimana Harusnya bagaimana Kenapa 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 Harus Besar Karena Nama Orang Ini Udin Harusnya besar Ya Karena Nama Orang Hari Minggu Udin Berkunjung Ke rumah Kakeknya Udin Berkumpul Dengan Keluarga Besarnya Awas Keluarga Besar Udin Bermain Lompat Tali Bersama Adik Sepupunya Bermain Lompat Tali Apakah Kamu Bermain Lompat Tali Bisa Nggak Kamu Bisa Seperti Ini Ini Talinya Yang Dipakai Dari Apa Tali Yang Dipakai Karet Ayo Buci Tanya Kenapa Dibuatnya Dari Karet Tidak Dari Tali Plastik Atau Apa Tapi Dari Karet Kenapa Supaya Lentur Kalau Tersangkut Dikamu Kamu Nggak Sampai Jatuh Ini Sebetulnya Pemikirannya Pemikiran Bagus Baik Ayo Kenki Dari Kenapa Mainnya Pakai Karet Buci Siapa Yang Bisa Jawab Yang Lentur Kalau Misalnya Pas Melompat Nyangkut Di Kaki Berarti Kakinya Nggak Akan Keberet Nggak Akan Luka Dan Kamu Nggak Akan Jatuh Lanjut Ini loh Cara Buatnya Yuk Nanti Bisa Diprasekan Di rumah Bisa Diprasekan Nanti Siapkan Tali Karet Tali Karet Tali Karet Bilang Itu Tau Ya Kemudian Pilih Dua Teman Yang Bertugas Memegang Karet Yang Dua Teman Ini Memegang Tugasnya Pegang Karet Yang Panjang Tadi Kemudian Yang Ini Yang Main Berlari Kemudian Melompat Di Atas Tali Talinya Ini Lihat Diputar Jika Kaki Tersangkut Karet Jangan Sampai Kakinya Tersangkut Karet Kalau Kakinya Tersangkut Karet Kau Akan Berganti Jaga Memegang Karet Adakah Nama Dari Permainan Ini Selain Lompat Tali Apa Namanya Selain Lompat Tali 97 97 Ini Namanya Lompat Tali Atau Atau Dulu Buci Pilih Sprintu Sprintu Nah Ini Mungkin Maman Maman Kalian Sudah Mengenal Ini Sprintu Yuk Dulu Sprintu Sprintu Apa Sih Oh Ternyata Sprintu Itu Ini Ini Ternyata Sprintu Itu Lompat Tali Talinya Pakai Tali Karet Kenapa Pakai Karet Supaya Lentur Kalau Tersangkut Kaki Tidak Kaki Kaki Atau Tidak Tersangkut Dan Jatuh Sprintu Sprintun Oke Mari kita lanjut Ke bawah Masih ingat Masih ingat Sil-silah Keluarga Besar Yang sudah Kamu Buat Kemarin Kita Sudah Sebutan Untuk Kakek Dan Nenek Ada Yang Kung Yang Uti Mbah Kung Mbah Uti Banyak Sekali Kemudian Pengertian Dari Kakek Nenek Om Tante Paman Pengertian Pengertian Jadi Misalnya Ditanya Kakek Siapa Si Oh Kakek Itu Ayahnya Mamanku Atau Ayahnya Papanku Kecil Suaranya Kecil Kecil Iya Soalnya Di belakang Berisik Kakak Kecil Suaranya Tidak Dengar Tidak Dengar Ya Udah Buci Keras Ya Oke Bentar Kalau Pengen Dengar Di Mute Dulu Ya Buci Ya Coba Mikrofonnya Dimatikan Dulu Biar Dengar Ya Nah Kemudian Untuk Kersilah Keluarga Besar Ini Kalian Harus Tahu Kakek Dan Neneknya Kalau Ada Fotonya Kalian Tanyakan Kepada Mama Itu Kakeknya Siapa Itu Neneknya Siapa Nah Momen Momen Seperti Ini Biasanya Akan Foto Keluarga Besar Itu Ketika Ada Nikahan Ya Ada Pernikahan Itu Biasanya Pas Ngumpul Semua Keluarga Itu Ngumpul Sehingga Bisa Foto Bareng Nah Atau Lebaran Misalnya Momen Momen Lebaran Itu Keluarga Besar Akan Berkumpul Semua Ya Oke Kita Lanjut Bawahnya Nah Ini Adalah Keluarga Besar Udin Ya Ada Ayahnya Namanya Siapa Kemarin Pak Rahmat Ada Ibunya Siapa Namanya Ibunya Ibu Bukatima Ada Udin Dan Ada Kakaknya Namanya Siapa Kakaknya Muntiara Betul Muntiara Nah Ini Ada Neneknya Dan Ini Ada Kakeknya Masih ingat Ini Kakak Siapa Kakak Udin Iya Kakak Udin Namanya Siapa Ini Gambarnya Dilihat Gambarnya Dilihat Lagi Yang Di depan Ada Itu Ya Kakak Siapa Itu Namanya Ya Kakak Nenek Udin Ya Nenek 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 Iman Kakak Nenek Iman Kakak Nenek Siapa Namanya Kak Kusasi Kak Kusasi Ini Kakak Kusasi Ini Nenek Imas Ya Oke Ayo Akilah Azalia Yuk Yang Keras Akilah Bu Udin 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 Rajin Mengujungi Kakak Dan Nenek Udin Senang Berkumpul Dengan Keluarga Besar Oke Kak Naya Kak Naya Kak Dan Nenek Sudah Ketua Tapi Kakak Dan Nenek Sehat Alhamdulillah Kenzi Kenzi Ayo Kenzi Udin Sangat Ayo Udin Sangat Menyayangi Nenek 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 Udin Syukur Kepada Tuhan Oke Alif Ayo Alif Sunan Alif Apa Bucu Lihat Tersinggar Badi Suaranya Menyayangi Bawahnya Dibaca Sekalian Oke Ini adalah Keluarga Udin Tadi ya Oke Lanjut Turun Pernahkah Kamu Berkumpul Dengan Keluarga Besarmu Ada pertanyaan Pernah Nggak Kamu Kumpul Dengan Keluarga Besar Pernah Kapan Kapan itu Kapan itu Kapan Kapan Pernah ya Pernah Coba Bucu tulis dulu Pernah Pernah Kapan Kapan itu Saat Leberan Ya Misalnya Ada nikah Ada nikah Ada nikah Saudara Biasanya Kumpul Ada nikah Saudara Saudara Terus Apa saja yang kamu lakukan Saat berkumpul Bersama keluarga Besarmu Apa yang kamu lakukan Bercerita Bermain 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 Makan 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 Jadi banyak sekali kegiatan Ketika Bicara Dengan keluarga Besar Biasanya Momen-momen seperti itu Langkah Langkah itu artinya Tidak setiap hari Jadi dimanfaatkan Nah Biasanya Yang tidurnya jam 8 Jadi tidurnya jam 10 Kenapa Cerita-cerita Tidak habis-habis Makanya Ketika kumpul Dengan keluarga Besar Itu biasanya Digunakan Momen-momen penting Seperti itu Oke Ada apa Afzah Mengangkat tangan Ada apa nak Ada apa Afzah Mengangkat tangan Oke Selamat pagi Namaku Udin Ayahku Bernama Rahmat Ya Nah Pilihlah Kalimat perkenalan Yang tepat di bawah ini Dengan memberi tanda centang Pada kotak Perkenalan Perkenalan Sekarang Benar apa salah ya Nah Kalau perkenalan Pakai kata ini Halo Siapa namamu Benar enggak Kalimat ini Untuk perkenalan Nah Perkenalkan Ini kakakku Namanya mutiara Benar apa tidak Benar Siapa namanya ibumu Benar apa tidak Benar Tanya Tanya Halo teman Ini adalah sepukuku Namanya Adi Benar Perkenalan Perkenalan Betul Ya Itu perkenalan Kalimat perkenalan Betul Oke Kemudian ada ini Dek Bolehkah aku tahu Siapa namamu Kalimat Kalimat Perkenalan Boleh Berarti Yang Perkenalan Oke Perkenalan Oke Udin ingin tahu Berapa Panjangnya Nah Dia ingin tahu Berapa panjangnya Lalu Udin Mengukur tali karet Pakai apa dia Dia mengukur tali karetnya Pakai Jengkal Putus Iya Maaf Ini sinyalnya Tidak apa-apa Perhatikan saja Ini Sinyalnya Putus Putus Dia Mengukurnya Pakai jengkal Jengkal tangan Ini lihat nih Jangkalnya Udin Internetnya Tidak Konek Sebentar Keluar Masuk Ini Dia mengukurnya Pakai tangan Ini Jengkal Jengkal Ya Nah Pakai jengkal Kamu bisa coba Jengkal itu seberapa Jari tangannya Dilihat ini Jengkal Ya Jengkal ya Antara Antara jempol Sama pol Pojok Kelingkeng Ini namanya Jengkal Selain jengkal tangan Bagian tubuh mana Yang bisa digunakan Selain jengkal tangan Bisa menggunakan Telapak kaki Bisa juga Tangan ya Depah 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 itu panjang Bebar ya Nah Untuk mengukur benda Bisa pakai apa saja Tadi Selain tangan Bagian tubuh mana Yang bisa digunakan Bagian tubuh yang bisa digunakan Apa saja Kak Apa Tangan Terus Kaki Telapak Telapak kaki 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 anggota tubuh tangan itu ini depa jari itu ini pakai jenggal terus kuku kuku apakah siku bagaimana siku siku ukur panjang benda pakai siku bagaimana caranya pakai siku bisa sampai ujung jari oh ini dari siku ke ujung jari ya berarti begini ya satu lagi maju dua oke bisa bisa diterima siku sampai ujung jari oke ada lagi satu lagi masih ada enggak langkah kaki ya langkah kaki nah ini bisa juga langkah kaki ada tangan ada telapak kaki ada jari tangan berapa jari tangan satu dua tiga empat lima oh ada seluruh jari tangan ini biasanya kekulanya ketil-ketil satu tiga tiga gitu ya oke atau dari tangan ini bisa pakai tadi jengkal oke siap turun nah ada juga sih benda-benda yang bisa digunakan untuk ngukur tapi ini kita pakai jengkal ya ini nanti tugas adik nah tugasnya di buku merah tuh ini ngukul pensil berapa jengkal nah ini ya sekalian ditulis buci ya apa yang nanti akan kamu ukur ya meja tamu nanti diukur berapa jengkal satu satu panjang saja yang paling panjang jadi ngukurnya dari tengah nanti dari tengah panjangnya berapa tidak puter loh ya kita gak cali keliring loh ya tapi panjangnya panjangnya meja satu satu sisi saja yang di ukur pakai jengkal ya satu meja tamu kemudian lemari ya kemudian kulkas ada ada ya jendela kursi kursi oke tidak tidak kursi kursi tidak apa kursi kan sudah ada meja yang diukur adalah panjangnya guling kalian masuk ke tempat tidur ya nanti ya gulingnya diukur pakai jengkal satu dua tiga pakai jengkal kalian siap ada enam ada enam tugas yang harus kalian kerjakan nanti di rumah setelah mengukur ini setelah mengukur ini nanti kamu jawab nomor ini baliknya halaman seratus sepat dijawab setelah tau meja tau berapa jengkal lemari berapa jengkal kulkas berapa jengkal jendela berapa jengkal guling berapa jengkal ini adalah data data ini nanti kamu gunakan untuk menjawab nomor dua tiga empat dan lima ya gunakan data ini untuk menjawab nomor dua tiga empat dan lima tidak usah ditulis pertanyaannya nanti langsung dijawab nomor dua jawabnya apa nomor tiga jawabnya apa nomor empat jawabnya apa nomor lima jawabnya apa tidak usah menulis soal bucik tidak butuh soalnya ya ya nanti setelah data ini diperoleh anak-anak jawab ini tidak usah ditulis ya soalnya bucik tidak butuh tulisan soalnya tapi jawabannya dikotai bucik tidak usah langsung saja ditulis di bawahnya data tadi dua tiga empat dan lima ya ditulis di mana di buku merah halaman seratus tiga dan seratus empat di buku merah ya di buku apa paham loh ya sebab kemarin Rehan salah menulis soal Rehan salah menulis Rehan salah menulis jawaban atau menulis soal menulis tugas yang harusnya ditulis di buku hijau malah ditulis di buku merah Rehan ya perhatikan ya kalau ada perintah tugas ya kak kemudian ini Benny tugasnya seratus berapa seratus tiga dan seratus empat tugasnya seratus tiga dan seratus empat oke Benny berkunjung ke rumah kakak Benny sekarang ganti Benny ya kalau tadi Udin ya Benny berkunjung ke rumah kakak untuk membuat catatan anggota keluarganya kakak bercerita tentang anak dan cucunya Benny juga mencapat pekerjaan saudaranya nah ceritakan di depan kelas mengenai pengalamanmu bertanya kepada salah satu anggota keluarga besarmu kemarin sudah kalian kerjakan yaitu wawancara dengan teman tanya tentang keluarganya jadi ini tidak Buci memberi tugasnya bukan lagi wawancara dengan keluarga tapi wawancaramu dengan teman karena sekarang ini media daring yang dipakai ya pembelajarannya kalau ini kan kamu sudah biasa ya dikunci ke kakek tapi kamu kan belum pernah tanya dengan temanmu kamu punya kakek enggak sih punya tapi sudah meninggal sekalipun sudah meninggal tapi kan mereka tetap orang tua kalian kakek nenek kalian ya jadi tetap punya namanya kakek nenek tetap punya nama cuma sekarang sudah berbeda tempat ya ada yang sudah meninggal ya ada yang masih oke ini kakeknya Benny kakeknya Benny oke siapa yang ditanya apa nama panggilannya kemarin sudah kita lakukan dan sudah banyak yang dikirimkan foto screenshotnya terima kasih ya kan kemarin kita lintas kelas lintas kelas lintas kelasnya kita sudah lintasnya dengan anak kelas satu yang lain membuat alat ukur sederhana mewawancara salah satu anggota keluarga untuk mencatat nama panggilan atau kedudukan di keluarga misalnya gini loh dek maksudnya ini ya maksudnya ini tuh namamu siapa sih nama ku anto misalnya ya kamu kok kamu kok kamu disini emangnya kamu keluarganya iya ini sepupu aku sepupu nah misalnya anto ini sepupu saudara sepupu anto itu sepupu misalnya atau ada lagi wina wina itu siapa wina itu keponakan keponakannya keponakannya keponakan mama keponakan mama lah sama kamu siapanya kalau sama aku tuh sepupunya tapi dia tuh keponakannya mama ya itu jadi seperti itu adalah hal-hal penting yang harus diketahui sekarang jadi mohon maaf ya boleh anak-anak panggil mama atau ibu kepada neneknya atau bapak kepada kakeknya tapi dia tetap harus tahu bahwa itu adalah ayahnya mama ayahnya papa ibunya mama ibunya papa kenapa anak-anak meniru ibu atau mama atau bapak itu karena mereka menirukan orang tuanya waktu memanggil ya makanya ketika kita setelah punya anak biasanya memanggil ibu itu jadinya beda lagi ini loyang ini loyang uti bukan berarti kita panggil mama kita yang uti tapi memanggilkan anak supaya tidak salah jangan sampai karena takutnya anak itu bukan langsung bertanya loh mah kok aku panggil ibu ya padahal ibu itu kan yang melahirkan aku nah ini harus bisa dijelaskan pengertian pengertian seperti ini kecil memang tapi itu efeknya sangat besar dari kata seorang ibu padahal ibu itu untuk memanggil orang tuaku yang perempuan atau orang yang melahirkan aku tapi kok malah untuk memanggil nana ya nanti dia akan bertanya kalau anak ini bernalaman kritis betul dia akan bertanya untuk hal-hal apalagi hal yang sangat penting ini menyangkut status dalam keturunan oke siap nah oke ya kegiatan yang bisa kita lakukan ketika bersama keluarga besar kegiatannya apa saja sih nah ini ada bermain lompat kelompok nah ini yuk kita lihat Udin dan keluarga besarnya bermain lompat kelompok bermain lompat kelompok Udin dan keluarga bersama bermain lompat kelompok Udin berkelompok dengan paman bibi dan sepupunya ini Udin nah ini kelompoknya Udin paman bibi dan sepupunya nah kemudian ini 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 mutiara berkelompok dengan siapa nih nenek ayah dan ibunya ya ayah ayah Udin ibu Udin nenek Udin serta kakak Udin di kelompok lain tiap kelompok tiap anggota kelompok memegang pundak temannya ini dipegang pundak ini nah pegang pundak ya dipegang pundak nah setiap kelompok lompat sesuai perintah kakek Udin yang memberikan perintah ini kakek Udin beli perintah ini satu kelompok pegang nah pegang ini ya nah apa sih siap kelompok lompat sesuai perintah kelompok yang salah lompat adalah kelompok yang kalah ini maksudnya begini halo halo Rehan Rehan kok bergerak terus ada apa Perhatikan ini namanya kelompok ini begini pegang ya pegang pundaknya kakek kasih perintah lompat ke kanan misalnya semua harus lompat ke kanan kompakan karena mereka satu kelompok lompat ke kiri misalnya kiri semua kalau terjadi lompatannya itu salah maka dia adalah menjadi kelompok yang kalah karena kalau salah dia akan bertabrakan dengan anggota yang lain ini bermain kanan dan kiri atau merah dan hijau biasanya seperti ini mari kita bermain seperti keluarga Udin dengarkan apa yang disampaikan gurumu buat kelompok yang terdiri dari 5 orang tiap anggota kelompok memegang pundak temannya tiap kelompok lompat sesuai perintah gurunya kelompok yang salah lompat adalah kelompok yang kalah oke kakek dan anak siti nah ini kakek dan anak siti dikenalkan kakek dan anak siti disasal dari jawa orang jawa biasanya manggilnya mbah 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 uti yang mbah mereka tinggal di sebuah desa yang indah apakah kamu sering bertemu dengan kakek dan nenekmu kamu sering gak bertemu kakek dan nenek siapa yang tinggal satu rumah dengan kakek dan nenek ada gak yang tinggal satu rumah dengan kakek dan nenek ada betapa senangnya betapa senangnya ada budi ya nah kalau kemarin wawancara kita adalah tentang panggilan kakek dan nenek kalau panggilan bibi dan paman ini nanti sudah sudah tidak lagi wawancara ya enggak usah enggak usah kemarin sudah wawancara tidak perlu anak-anak buci tanya halo buci tanya ada enggak yang pake laptop ada yang pake laptop ini yang pake laptop banyak ada pendampingnya enggak ada pendampingnya enggak bisa dengan dengan teman Tidak ini ada untuk iki ber di kali ber ter ini awak Bentar ya Kita coba Ya oke Itu ini Kita coba dibuka-buka dulu Kita akan coba pakai yang namanya Itu papak tulis ajaib ya Di situ nanti kalian bisa menuliskan Nah nanti minta tolong untuk dibuka dulu Ini ada di Akun ya Ada di akun email Itu di akun Yang ada titik-titiknya itu Banyak itu Sebelah ini ada titik-titiknya itu ya Tempat fitur itu Itu di klik kemudian cari Ini papak jangat Nanti disitu bisa Kita gunakan ya Nanti saja Nanti kita coba untuk Ini Terangkan di kelas satu bisa apa tidak Ya Karena untuk Pembelajaran garing Tapi menyenangkan dan bagus hasilnya itu Kira-kira ini Anak-anak bisa langsung mengetik langsung disini Misalnya Kucitanya Tuliskan nama kakekmu Anak-anak bisa nulis disitu Kakekku bernama siapa Anak-anakku siapa Bisa langsung disitu Semua anak satu papan ini bisa kelihatan semua Ya Jadi bucik bisa langsung Menilai Lalu yang pake Apa ini Yang pake Selain Laptop bagaimana bucik Nanti bucik coba Bisa kalah tapi di install dulu Di kutur ya Jambut Caranya untuk Jambut yang pake Nanti harus dipelajari dulu Tapi yang paling mudah memang pake laptop Ya Karena Kita langsung pake Sticky note Nanti bisa langsung menulis disitu Ya Ini baru bucik terapkan Untuk aksi nyata Pada Perubahan pembelajaran ini Jadi bucik coba Tidak sekedar menjelaskan Meskipun disini juga Menjelaskan adalah Yang sulitkan Anak-anak Jika nanti ada yang tidur Tidur ya Siapa yang tidur Tidur Ada yang tidak Perhatian Tapi kalau pake jambut Nanti anak-anak insya Allah Bisa lebih perhatian Ya Kita coba nanti saja Tidak sekarang Oke Oke anak-anak Kita lanjut dulu Ke Materi ya Nah ini sudah Nah yuk kita jawab Untuk Udin memperkenalkan keluarganya Pilih kata yang tepat Di dalam kotak Di bawah ini Ini ada pilihan ya Di sini ya Ada ayah Paman Cepupu Kakek Bibi Yuk kita coba jawab ya Ini adalah Siapanya Saya Siapanya Udin Ini adalah Seorang guru Siapa Siapa Maman Maman Betul Itu Maman Siapa ini Sepupu Dita itu Sepupu Aisyah siapa Aisyah Bibi Bibi Dan ini adalah Kakek Siapa Aisyah 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 Kalian sudah Anal dari karakter Gambar Kemudian Mari kita lihat Ke bawah Beni ingin Menggambar Foto Beni ingin Menggambar Foto Nah Gitu ya Beni ingin Menggambar foto Keluarga besar Beni sedang Menggambar Beni menggunakan Alat dan bahan Gambar Yuk dilihat Ini apa Namanya Apa Namanya Bu Cik Tanya Namanya Dulu Namanya Apa Ini Buku Cangkatan Ini Terus Ini Apa Ini Apa Ini Krayon 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 Isa Artī Krayon KMB усi Of Krayon 3 Krayon Svíljá сю Of But The The My Krayon Dari sekian benda ini Yang dipakai untuk gambar yang mana? Yang dipakai untuk gambar yang mana? Bukur Kalau gitar untuk apa? Gitar Gitar untuk apa? Main musik Payung untuk apa? Payung Payung untuk apa? Gitar 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 Untuk memperbaiki Gitar 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 Nah ini contoh gambar keluarga besarmu Nanti kamu bisa menggambar Di buku gambar Kalau ini tidak nempel Tidak nempel foto Tidak nempel apa-apa Tapi kamu menggambar Bisa enggak? Misalnya Perumpamaan Buji aku enggak bisa menggambar Gambarnya enggak harus bagus ya kak Ya misalnya membuat saja begini Coba lihat Misalnya ini ya Buji enggak pintar gambarnya Buji enggak pintar gambarnya Buji enggak pintar gambar ya Buji ya Maaf ya Tapi contohnya seperti ini Nah misalnya Ini ya Misalnya siapa ini Ini contoh gambar Ini misalnya kamu gambarkan Ini ibu ya Ini tulisi di sini Ibu 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 Terus buat lagi Sebelahnya Misalnya Memangnya ini apa ya Makanya dikasih sendiri ya nanti ya Misalnya ini membuat ini Oh ini Misalnya ini ya Ayah betul Nah ini ayah misalnya ya Ayah misalnya pakai celana panjang ya Iya ini ayah misalnya Ini keluarga besar loh ya Jadi kita gambarnya Keluarga besar Nah di sini ada kakakmu misalnya Kakakku Kakakku itu Senangnya kuncirannya tinggi-tinggi Oh misalnya ya Misalnya begini Oh wajahnya kok kotak ya Pakai baju apa sih Oh dia itu suka modis Misalnya Kenapa wajahnya kok kotak Wajahnya kenapa kotak ya Ini kenapa wajahnya kotak Oh iya ini wajahnya kotak Bapak dia memang gitu Misalnya seperti ini Jadi ini ayahku ini Iya Iya Ada yang tanya Boleh silahkan bertanya nak Ini keluarga mu Ada kakek dan nenek Ada paman dan bibir Silahkan buat di buku gambar Di buku gambar Tugasnya di buku gambar ya Di buku gambar Di buku gambar Di buku gambar Di warna Menggambar Atau melukis Melukis ya Melukis Di buku Besar Buku gambar Di warnai Melukis Keluarga besar Melukis keluarga besar Buku Buku gambar Di warnai Melukis keluarga besar Jadi nanti Memanjang bukunya ya Memanjang Buci aku mau tambahin Boleh enggak Misalnya Kamu tambahkan Tambahin apa sih kak Aku mau tambahkan Misalnya disini Ini ada Ini ada pohon Ada rumputnya ya Buci ya Ini kan baru dirumput Oh boleh Silahkan Ya Ditambah Nah Disini ada pohon Mereka sedang Berdiri Atau berfoto di pohon Misalnya ya Jadi Seperti ini Misalnya Boleh saja Jadi boleh saja Cirahkan Sesuai Kreatifitas Anak-anak Tolong Biar anak Berekspresi Menggambar Mau bentuknya Cantik Mau enggak Mau bagus Atau enggak Itu ekspresi Anak-anak Ya Silahkan dibuat Sebaik mungkin Nah Kesempatan kamu Untuk berekspresi ya Disini ya Bapak Dengan Ketika Kenapa Jadi kotak Oh iyalah Sudah Hapus Anak-anak Nih ya Enggak bisa Salah Kok memang Anak-anak Ini harus Bener Kalau membuat Kotak Kotak Hapus Kunci dulu Memang Anak-anak Itu enggak Bisa Harus Memberi contoh Salah Itu memang Tidak Bisa Sebentar Ya Oke Udah Cantik Siapa Oke Nah Ini contoh Contoh Oh disana Ada kakek gue Ada nenek gue Dituliskan ya Karena kamu Sedang melukiskan Anggota keluarga Besarmu Bucu aku Enggak bisa gambar Dek Bucu tidak Menuntut gambar Yang bagus Tapi Bucu Tahu Kamu sudah sempurna Memelaksanakan tugasnya Yang penting Adalah Kamu tahu Itu ada ibu Ada ayah Ada paman Ada bibi Ada kakak Aku Aku ya Jadi misalnya Ini lagi Pakai baju kayak gini Oh ini Ini adalah Ekspresimu Maaf ya Bucu disini Gambarnya Jadi kalau Bucu Bucu Yang mungkin Bucu bagus ya Karena ini Alatnya Terbatas Dan tidak bisa Lentur Jadi seperti ini Contohnya Bentuk buku gambarnya Nanti tidur ya Memanjang ya Oke Begitu Penjelasan dari tugas Ini tugas SBDP 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 Jadi SBDP ini Seni budaya Seni budaya Dan Ini tugas SBDP Seperti ini Nanti bisa Dituangkan Dalam buku Gambar Kegiatan kalian Bagaimana Diandra Siap untuk Menggambar Ini ahli gambarnya Ini Wah Ahli gambar Ini Nanti Diandra Kalau membuat gambar Jangan ketil-ketil ya Yang gede ya Kak Halo Diandra Sayang Nanti gambarnya Agak besar ya Biasanya Pinter dia Gambarnya Seperti ini Kecil-kecil Banyak sekali Oke Yang lain juga ya Nanti menggambarnya Jangan kecil-kecil sekali Yang penting Menggambarkan Keluarga besar kalian Di situ Kelihatan Ada keluarga yang lain Selain ayah ibumu Begitu ya Ini kan baru Contoh keluarga itu Nanti ditambahkan Ada kakek Ada nenek Ada Ada panganku Ada bibi Mamanku kasih nama Misalnya Om Anton Itu namanya Om Lomi Misalnya Ya Kuci akan tahu Siap ya Oke Terima kasih Nah Itu adalah tugas Yang harus kamu kerjakan Di Hari ini nanti Di hari ini nanti Hari ini nanti Kalian punya Dua tugas Yang satu tadi Halaman Dua tugasnya Halaman berapa tadi Yang tugas pertama Tiga Halaman seratus Halaman seratus Halaman seratus Tiga Yang kedua Melukis Yang kedua Menggambar Atau melukis Oke Itu tugas Yang kalian kerjakan Hari ini Nanti kalian Kerjakan Sungguh-sungguh Supaya Jatuh-jatuh Yang lain Oke Terima kasih Nah Selesai Sudah pelajaran Kita hari ini Nah yuk kita Tutup Pembelajaran Kali ini Dengan berdoa Dulu ya Kevin Nah Kevin Bersembunyi Kita berdoa dulu Nah Dipimpin doa Teman-teman Mari kita berdoa Mulai Iya Terima kasih Terima kasih Perhatian Anak-anak Semoga Pembelajaran Kita hari ini Nanti Menyenangkan Ya Setelah ini Karena kita melukis Ya Ada melukis Di buku gambarnya Cukup satu saja Nggak usah Banyak-banyak Oke Terima kasih Atas perhatiannya Sampai bertemu kembali Hari Jumat Yang akan Datang Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih